Halo Teknolovers, saat ini julukan Crazy Rich jadi hal booming setelah orang-orang tajir tanah air viral atas kesuksesan hidupnya. Pamer harta sana-sini, koleksi mobil diperlihatkan, rumah mewah, hingga bisnis yang berjalan lancar dan laris manis di pasaran. Semua itu mereka miliki dengan kerja keras. Nah, ada satu lagi nih, pengusaha sukses yang tidak tamat SD, tapi kekayaannya melimpa ruah, dialah Bas Rizal Koto. Karena latar pendidikannya itu pun banyak kemudian kepo nih dengan perjalanan Bas Rizal sampai dijuluki Crazy Rich Pariyaman. Penasaran? Mari kita bongkar kekayaan Bas Rizal Koto. Sebelum kita melihat rintisan usaha dan kekayaan dari sang Crazy Rich, yuk ketahui dulu bagaimana ia memulainya dari bawah. Haji Bas Rizal Koto, atau dikenal dengan Sapaan Bas Koto, berasal dari Padang, Sumatera Barat, lahir pada 11 Oktober tahun 1959. Masa kecil Bas Koto dilalui penuh dengan perjuangan. Di saat teman-teman seusianya menikmati bangku pendidikan sekolah dasar sampai selesai, ia justru tidak tamat SD dan harus menjalani kerasnya dunia kerja. Ayah Bas Koto bekerja sebagai buru tani dan hanya sanggup memenuhi kebutuhan makan satu kali sehari. Karena itulah mau tidak mau, Bas Koto terpaksa berhenti mengenyam pendidikan sekolah dasar yang saat itu masih duduk di bangku kelas lima. Nah, demi membantu sang ayah memenuhi kebutuhan ekonomi, ia memutuskan merantau ke Riau untuk mengais rezeki. Pekerjaan pertama yang dijalaninya adalah menjadi seorang kernet angkutan umum. Bas Koto bantin tulang untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan kebutuhan orang tuanya di kampung. Ia terpaksa bekerja siang malam untuk menyewa sebuah rumah kontrakan di Riau. Selain menjadi kernet, Bas Koto juga pernah menjadi seorang sopir dan tukang jahit. Perlahan ia membangun bisnis kecil-kecilan, jualannya pun membuahkan hasil. Ia mencoba peruntungan menjadi pedagang kaki lima hingga pada usia 17 tahun. Bas Koto bekerja sebagai makelar kendaraan bermotor dengan upah 300 perak. Barulah ketika ia meraih sukses, ia memilih pulang ke kampung halaman untuk mensejahterakan kota kelahirannya. Naubas Koro ini tercatat aktif dalam beberapa organisasi. Di antaranya, jadi Ketua Forum Selaturahmi Saudagar Minang di tahun 2008 hingga 2013. Menjadi Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang-Riau di tahun 2000 hingga 2015. Menjadi Ketua Yayasan Pendidikan Bunda Riau dan Ketua Pembina ESQ Provinsi Riau. Berkat kegigihan dan kerja keras yang telah dilakukan Bas Rizal Koto, satu demi satu berbagai usaha pun dijalaninya. Nah di antara perusahaan milik Bas Koro, antara lain ada Mall PT Basko Minang Plaza. Di bidang percetakan ada PT Ceria Riau Mandiri Printing. Untuk properti ada PT Ceria Ziko Utama. Bidang tambang batu bara ada PT Bastara Jaya Muda. Bidang ternak ada PT Riau Agro Mandiri. Untuk usaha pengalengan daging ada PT Riau Agro Mandiri Perkasa. Ada juga TV kabel PT Indonesian Mass Mid-World. Serta primer Basko Hotel. Perusahaannya itu didirikan di bawah naungan MCB Group. Basko ini juga memiliki empat media yang sirkulasinya hampir di seluruh Sumatra. Yakni, harian haluan di Padang, harian haluan Kepri di Batam, harian haluan Rio di Pekan Baru, dan radioman dari FM di Pekan Baru. Menjadi seorang Crazy Rich, Bas Rizal Koto pun membeli hunian yang mampu memberinya kenyamanan. Rumah mewah milik Basko, terekspos dalam vlog YouTuber kenaman Indonesia, Atta Halilintar, saat ia berkunjung ke rumah Basko. Tampak rumah milik Baskoro sangatlah asri. Halaman rumahnya begitu luas, dilengkapi taman yang terawat. Ets, tapi sebelum masuk ke halaman rumah nih, para tamu akan disambut dengan pos penjagaan. Maklum, rumah Basko kan luas banget tuh. Jadi harus dijaga satpam agar aman sentosa. Jam tangan Basko aja Richard Mill, seharga 2 miliar rupiah. Apalagi barang-barang di dalamnya, ya kan? Nah, jika dari luar aja udah istimewa, apalagi dalamnya nih? Dan yuk, memang keren sih interiornya. Dari pintu deh kita lihat, tidak tampak wow tapi menyuguhkan nuansa minimalis dan modern. Di sisi pintu ada jendela yang cukup sederhana. Masuk ke dalam rumah, terlihat ruang tamu dengan tampilan yang mewah. Kursi hitam elegan, mempermanis ruangan itu. Konsep open space alias rumah terbuka tanpa sekat, menjadikan rumah ini sangat lapang. Tapi tak heran sih kalau rumahnya segede itu, soalnya bahas Risal Koto ini memiliki 10 anak dan 14 cucu. So, hunianya harus cukup untuk dipakai tempat ngumpul keluarga besar. Di ruang keluarganya, terdapat sebuah piano mewah berukuran besar. Piano inilah yang menambah dekorasi hingga terlihat lebih kece badai. Selain itu, ruang makan Basko juga luas banget loh. Dengan meja makan yang cukup besar, yang dapat menampung banyak orang dengan deretan kursinya. Tampak di sekitar ruang makan terdapat hiasan dan koleksi sepatu milik keluarga. Nah, salah satu yang cukup mencinta perhatian dari dalam rumah Basko, yakni adanya ruang penyimpanan stick golf. Ia memang sangat senang bermain golf. Tak heran, ada loh stick golfnya yang terbuat dari emas asli. Wih, amazing gak tuh? Next, mari kita naik ke lantai 2. Ini dia, langsung kita diseguhkan dengan dinding yang dihiasi dengan foto-foto keluarga. Selain itu, di lantai 2 juga terdapat ruang khusus bermain untuk para cucu. Spesialnya lagi rumah mewah Basko dilengkapi dengan home theater loh. Hmm, gak sama crazy risk punya kayak ginian sih. Sofa dan layarnya terlihat cukup besar. Berikutnya, kita keluar melihat kolam renang. Keluarga Basko juga sering banget nih ngumpul di sini. Wah, bikin diri aja ya dengan rumah satu ini. Memiliki rumah mewah gak afdol dong ya, kalau gak diisi dengan kendaraan keceh. Garasi rumah Basko dihuni kendaraan mewah, seperti Mini Cooper milik anak buang sinyah. Lamborghini, Jeep Rupi Karn, dan Aston Martin. Urusan harga mah, dengar nama mobil tadi, sudah jelas miliaran rupiah. Bukan hanya mobil mewah saja, ada juga loh koleksi kendaraan roda 2 milik Basko. Salah satunya diisi Harley The Feature. Tau sendirilah, harga motor ini mahal banget. Tembus ratusan juta rupiah. Tapi, crazy risk mah bebas ya. Gimana teknolovers? Jadi orang kaya gak gampang loh. Harus bekerja keras dan banyak-banyak doa. Semoga kalian termasuk yang diberkahi ya hidupnya. Apa nih, barang mahal yang paling ngebet banget kalian beli, tapi belum kesampaian hingga kini? Yuk, komen di bawah, like, dan share juga video ini. Thank you for watching. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati